Intro Mari kita bersolat terlebih dahulu ibu Dengan ibu siapa dan dari mana? Baik ibu silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Saya ingin menanyakan Bagaimana jika kita bersodakoh dengan uang hutangan Buya Misalnya kita hutang uang berapa juta gitu Untuk modal dagang atau untuk biaya rumah sakit atau untuk apa Tapi sebagiannya kita ambil dan kita sedekahkan Dengan tujuan supaya Allah itu memudahkan kita Bisa mengembalikan uang hutangan tersebut Karena kan kata usad-usad sedekah Kalau kita ngasih satu Allah ngasih sepuluh gitu Dengan tujuan seperti itu apakah dimulahkan? Yang pertama adalah Rambu-rambu untuk semuanya Berbuat baik itu enggak pakai ilmu kacau Anda punya hutang Agar hutang Anda mudah dibayar oleh Allah Anda berbuat baik dong Cuma berbuat baiknya selain dengan duit dong Yang punya hutang kok sedekah Anda ini sakit Kalau Anda punya hutang sudah jatuh tempo Anda sedekah haram kok malahan Sama Wajib bayar zakat sedekah Ini ilmu harus Berbuat baik hanya pakai hitung-hitungan Benar Allah menjanjikan Kalau Anda memberikan kebaikan satu Akan lebih dari sepuluh sampai tujuh ratus Itu kalau Anda enggak punya hutang Anda normal Kalau Anda punya hutang sedekah tambah dosa Kenapa? Yang Anda hutangnya akan kecewa Ini orang hutang belum dibayar sedekah-sedekah Tidak boleh berbuat baik dengan kebodohan Harus dengan ilmu dong Bayari hutang itu jauh gede pahalanya Bukan sedekah Hal ini kadang-kadang ada Ilmu itu penting Kan disebutkan para ulama Bukan omongan kami itu Jangan nuruti hawan nafsu Hutangnya Punya hutang denger seruan Biar hutangmu dibayar sedekahlah Nanti setelah kamu sedekah Pasti dibayar oleh Allah Sedekahmu itu dosa ya Allah Petua dari mana itu semuanya Hati-hati Tidak boleh Seenaknya Ilmu itu harus ada Berbuat baik Ngacau kan bahaya itu Belum bayar zakat Banyak sedekah Makanya kami sering sampaikan di sini Tolong Selagi belum beresin zakatmu Jangan sedekah ke pesantren ini Karena haknya fakir miskin Lebih bikin Fakir miskin Lebih untuk diutamakan Cuma kata orang kaya Itu memang betul Memang betul Kenapa yang bayar zakat Lebih sulit daripada sedekah Saya keluar sedekah Bayar hutang juga begitu Kenapa saya lebih senang sedekah Bayar hutang gak disanjung Sedekah disanjung Karena memang riak Jadi jangan ya Kalau Apalagi Kalau orang ngutang Kalau hutangnya belum jatuh tempoh Mas boleh Hutang belum jatuh tempoh Bulan depan Saya harus bayar Saya hutang 5 juta kepada Anda Tapi bulan depan Sekarang ada fakir miskin Saya bantu Sekarang boleh Karena belum jatuh tempoh Dan di saat jatuh tempoh Saya punya gambaran Sama jika Anda pinjem duit Untuk sedekah Sah kok Misalnya kita harapan Aduh saya dapat duit Dari anak saya Dari saudara saya Bulan depan Gaji saya baru bulan depan Tapi sekarang Ya Allah ini orang fakir banget Ya Allah ini orang fakir banget Ya Allah ini saya pinjem duitnya Dari 1 juta Untuk apa Saya membantu orang fakir Sedekah Saya pinjem untuk sedekah Tapi kan belum jatuh tempoh Saya enggak punya Saya enggak punya Enggak punya utang Enggak punya beban Saya pinjem kepada dia Orang 1 juta rupiah Untuk apa Saya mau sedekah Bayarnya kapan Bulan depan Saya ada gaji bulan Yusah Karena dia punya cadangan Untuk membayarnya Tapi yang sudah punya utang Jatuh tempoh Jangan mikir sedekah Kalau pengen jadi pahlawan Yang benar Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum